Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tutorial singkat cara melakukan update dan memperbarui data simpek 5 kementerian agama atau kemenak untuk alamat simpek 5 kemenak biasanya https simpek5.kemenak.go.id nanti silahkan login dengan username atau nip dan password yang sudah terdapat atau biasanya juga sama dengan password untuk login ke absen Fosaka coba kita akses teman-teman alamat simpek 5 tadi jika alamat simpek 5 yang kita akses tepat maka akan muncul halaman awal login seperti ini tinggal isikan username atau nip beserta password yang sudah ada atau terdapat tadi tinggal klik login jika berhasil login teman-teman maka akan muncul tampilan dashboardnya seperti ini tinggal klik menu pengupil klik pengupil di bagian menu pengupil ini teman-teman ada 4 data ada umum alamat data nomor dan pekerjaan yang langsung bisa di edit teman-teman data umum data alamat dan data nomor tiga ini langsung bisa di edit teman-teman jika ada pengubahan atau kesalahan tinggal klik tombol edit di bagian ujung setiap menu nya untuk data pekerjaan ini teman-teman tidak bisa langsung di edit disini ini termisi otomatis dari isian pendidikan pekerjaan dan KGB dari isian yang ini pendidikan pekerjaan dan KGB sekali lagi untuk data pekerjaan ini teman-teman termisi otomatis tidak bisa langsung di edit disini oke seperti itu untuk pengupil langkah berikutnya hingga kita perbahagui atau kita tambah baru atau kita ubah mana data yang mengalami perubahan atau pembahaguan atau ada yang mengalami kesalahan bisa dihapus dan juga jika ada penambahan input baru silahkan di input baru misal suami atau istri teman-teman statusnya berubah dari tidak kawin menjadi kawin hingga di klik menu suami atau istri nanti silahkan di klik tambah baru jika statusnya berubah atau mengalami perubahan data yang baru jika data yang lama ingin diperbahagui teman-teman bisa klik ubah jika ingin menghapus klik hapus tergantung nanti data teman-teman disini kami contohkan kami ubah saja bisa klik ubah ada data yang sudah ada ini tinggal di input data yang diperbahagui diubah dan yang paling utama teman-teman waktu mengupload dokumen ini harus diperhatikan sangat dokumen yang diminta oleh sistem simpok 5 nya cara mengetahui sangatnya teman-teman arahkan atau klik kursornya ke bagian menu pilih dokumen ini ke bagian pilih dokumen ini maka akan muncul informasi sangat yang diminta seperti ini untuk bagian isian suami atau istri ini sangat yang diminta disini akta nikah dengan catatan semua dokumen yang diskin harus asli dan berwarna jadi teman-teman untuk dokumen yang diminta beda-beda sangatnya tergantung dari menu apa yang kita isi dan juga pengatikan teman-teman berapa ukuran file-nya disini maksimal 2 imbi setelah itu tinggal di upload klik simpan disini kami cancel saja teman-teman setelah disimpan teman-teman baik data yang digubah ataupun yang dihapus ataupun yang tambah baru masuknya ke data tunggu di bagian bawah nanti setelah diperifikasi oleh admin kepegawaian kemenang kabah dan kotanya yang mengelola simpan 5 ini maka akan masuk ke status selesai di status selesai ini statusnya teman-teman bisa ditolak atau diterima tergantung data kita jika disetujui jika data kita lengkap dan benar artinya diterima jika ditolak kemungkinan ada data kita yang pernah lengkap atau ada data yang perlu diperbaiki kembali silahkan nanti diperbaiki jika datanya ditolak atau diubah kembali oke sebagian itu teman-teman cara pengubah ini intinya teman-teman silahkan dilakukan pengubahan atau penambahan untuk data yang baru jika ada pengubahan data tadi di bagian menu yang mana yang ingin kita lakukan update atau pembaruan jadi tadi yang perlu diperhatikan teman-teman upload dokumennya apa saja sangat yang diminta aplikasi misal seperti di bagian data pendukung ini di bagian pengalaman disini biasanya kita menambahkan seminar perhatian dan lain-lain teman-teman selain diklat jika tidak salah kita tambahkan disini disini saratnya bisa di klik di bagian pilih dokumennya ini saratnya teman-teman untuk dokumen pengalaman sertifikat kepesertaan pengesumah atau penganggiatan surat tugas jadi paling tidak harus sesuai dengan yang diminta aplikasi yang kita upload disini dokumennya teman-teman dan semua dokumen yang sekian harus hasil dan berwarna jadi kesimpulannya teman-teman silahkan nanti diperbarui data yang mana mau diperubahan atau ditambah baru jika ada data yang baru dan di bagian tunggu ini teman-teman di cek kembali statusnya bagaimana apakah masih tunggu atau selesai silahkan nanti di cek jika selesai dilihat apakah diterima atau ditulak seperti ini jika diterima akhirnya data kita sudah lengkap dan jika ditulak akhirnya data kita masih ada yang salah atau kurang lengkap silahkan nanti diperbaiki kembali dan tanyakan apa kesalahannya jika teman-teman ngagu atau kurang mengerti apa kesalahan datanya misalkan langsung ke admin cipep kebergawean ke mana kabupaten kotanya oke saya akan sampaikan pada sempatan singkat kali ini mohon maaf jika ada sesuatu kurangannya semoga ada nfaatnya akhir kata bila taufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh